hai oke selamat datang di channel YouTube segembar di tutorial sebelumnya kita telah menjelaskan tool line contraction line dan polyline di tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang tool polygon rectangular dan art masuk saja yang pertama polygon untuk polygon kalian bisa klik icon ini atau kalian bisa masukkan huruf bol untuk perintah pertama kali yang diminta yaitu kita diminta untuk memasukkan berapa sudut atau berapa poligon yang akan kita buat kalau disini kita masukkan 4 maka jadinya akan 4 kalau kita memasukkan 5 maka jumlah sudutnya akan 5 kalau kita masukkan 6 maka jumlah sudutnya akan 6 begitu seterusnya nah setelah kita memasukkan jumlah sudut yang berada pada poligon maka kita akan diminta untuk specific gender of polygon or add jadi kita diminta untuk memasukkan titik pertama kali atau ya dikasih pilihan untuk panjangnya dari sisi luar garis dari luar poligonnya misalkan kita menggunakan yang specific gender of polygon nanti kita tim untuk masukkan titik tengah tengah kalau kita pilih E maka kita akan diminta untuk masukkan panjang dari garis-garis dari poligonnya misalkan saya masukkan 500 maka panjangnya akan 500 di seperti itu masih poligon nah setelah kita memilih Hai setelah kita memilih center point kita diminta untuk inscribe in circle atau circumscribe both circle jadi misalkan kita pilih inscribe in circle oke maka yang diminta adalah jari-jari jari-jari terluar dari poligonnya misalkan 500 maka dari tengah-tengah poligon ke jari-jari terluar yaitu 500 dan apabila kita masukkan circumscribe both circle maka yang diminta adalah jari-jari bagian dalam dari poligonnya misalkan 500 maka dari sini ke sini akan 1000 dan dari jari-jari dalam ke bagian tengah-tengah poligonnya yaitu 500 oke untuk circumscribe in circle atau inscribe in circle bisa kalian masukkan dengan huruf I atau C kalau inscribe in circle kalian bisa masukkan huruf I kemudian next ke rectangular ini rectangular bisa kalian lihat rectangular itu bentuknya seperti ini nah bagaimana pilihan-pilihan apa saja yang digunakan untuk membuat rectangular jadi kita coba rectangular bisa kalian klik iconnya atau kalian masukkan huruf R E C oke rectangular nah disini kita dikasih pilihan specific first corner point or cover elevation volume fillet thickness all mobile kalau kita memasukkan secara langsung spesifik first corner point maka kita diminta untuk titik pertama kali kita membuat rectangular jadi seperti itu kalau kita pilih camper camper itu bentuknya seperti ini kalian bisa masukkan huruf C camper kemudian kita diminta untuk spesifik first cover ini stand for rectangular jadi kita diminta untuk panjangnya seberapa sih dari sini ke ujung sini dan dari sini ke sini misalkan saya masukkan 500 kemudian ujung satunya kita masukkan 700 maka jadinya akan seperti ini nah dari sini ke sini 700 dari sini ke sini 500 jadi seperti itu itu untuk camper kita lihat saja panjangnya nah disini akan 700 kemudian dari sini ke sini akan 500 lanjut ke elevation apabila kita menggambar pertama kali maka elevasinya adalah 0 nah disini kita akan mencoba merubah elevasinya menjadi 500 misalkan saya punya rectangular pertama disini saya masih belum menggunakan elevasi kemudian disini saya masukkan elevasinya misalkan elevasinya 500 maka apabila kita menggambar dengan elevasi maka hasilnya seperti ini coba kita rotasi nah dia akan memiliki ketinggian ketinggiannya ini sesuai dengan elevasi yang kita masukkan seperti itu untuk elevasi lanjut ke fillet jadi fillet bentuknya seperti ini fillet nah fillet bentuknya seperti ini kemudian kita diminta untuk memasukkan radius dari seperempat lingkarannya caranya seperti ini rectangular kemudian ketikkan huruf F kemudian kita diminta untuk memasukkan radius dari fillet misalkan disini saya masukkan 500 maka radiusnya akan 500 oke seperti itu lanjut masih rectangular selanjutnya stickness stickness sendiri adalah ketebalan ketebalan dari rectangular yang kita buat misalkan sticknessnya saya masukkan untuk masukkan stickness kalian bisa menggunakan huruf T misalkan 500 oke nah disini masih belum terlihat sticknya seperti apa stickness itu beradanya di arah Z jadi seperti ini jadi disini dia memiliki ketebalan 500 itu untuk stickness terus lanjut ke weld jadi ini kita diminta untuk untuk ketebalan dari rectangularnya kita masukkan huruf V misalkan 500 juga maka dia akan memiliki ketebalan seperti ini ini kalau untuk yang terakhir ini seperti ini seperti itu oke next masih rectangular ya masukkan rectangular nah selanjutnya kalau tadi yang diminta adalah cover elevation feel stickness dan weld yang terakhir kita diminta untuk masukkan area dimension atau rotasi nah coba kita masukkan area nya area A kemudian kita diminta untuk enter area of rectangular in curve unit 100 di 100 kemudian terkasih pilihan yang ingin yang ingin kita jadikan patokan itu panjang nya atau lebar nya misalkan kita buat lebar nya nah misalkan lebar nya 10 oke maka disini akan 10 kali 10 10 10 nah jadikan masukkan area nya 100 maka 10 kali 10 jadi kita masukkan 1000 kemudian kita gunakan lebih 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 10 kali 100 nah kalau kita menggunakan lebarnya maka panjang panjangnya akan menyesuaikan kalau kita gunakan panjangnya maka lebarnya akan menyesuaikan jadi seperti itu lanjut masih rectangular selanjutnya dimension Coba kita masukkan huruf D untuk dimension kita diminta untuk memasukkan panjangnya berapa 100 misalnya kemudian lebarnya seberapa 200 maka kita akan mendapatkan rectangular dengan ukuran 200 dan 100 selanjutnya kita diminta untuk memposisikan rectangle-nya ini ke arah mana di misalkan seperti ini disini akan ukurannya 100 dengan 200 jadi seperti itu yang terakhir yaitu rotation di kita masukkan huruf R untuk rotasi maka dia disini akan mengikuti arah kursor kita kursor kita akan membentuk berapa sudutnya sesuai dengan patokan garis horizontal jadi misalkan kita masukkan 45 maka dia akan membentuk sudut 45 seperti itu itu untuk rectangle member next ke art nah untuk tool art kalian bisa masukkan ARC atau kita atau kalian bisa klik ikonnya langsung nah untuk art sendiri bentuknya seperti ini nah seperti ini untuk art bagaimana cara kita menggunakannya untuk art pertama kali kita klik art maka kita dikasih pilihan untuk art spesifik start point of art or centra jadi kita kasih pilihan untuk menggunakan poin pertama kali dari artnya atau kita menggunakan titik tengah-tengah dari artnya misalkan kita menggunakan start pointnya klik kemudian kita diminta untuk spesifik second point jadi poin kedua dimana nah seperti ini itu kalau kita menggunakan poin pertama nah bila kita menggunakan center ketikan C maka titik yang pertama kali kita kita buat adalah titik tengah-tengah dari artnya kita disini diminta start point of art jika diminta untuk memasukkan titik awal dari artnya nah seperti ini kita kita klik disini maka awal dari artnya berada disini oke seperti itu kalau kita menggunakan center lanjut nah setelah kita menggunakan apabila kita menggunakan start point maka kita diminta untuk memilih spesifik second point pilih poin kedua atau kalian atau kita ingin menggunakan titik tengah-tengahnya atau titik terakhirnya jadi misalkan kita pilih second point maka jadinya akan seperti tadi second pointnya seperti ini dan apabila kita menggunakan center maka dia akan memilih titik tengah-tengah dari artnya dan titik awalnya itu sebagai start point dari artnya kita contohkan seperti ini ini apabila kita memilih center nah setelah kita memilih center maka disini kita akan dikasih pilihan angle or chord chord line jadi kita dimasukkan tipik kita diberi pilihan untuk memasukkan sudutnya misalkan kita masukkan A jadi suruh memasukkan sudutnya berapa 50 maka disini akan membentuk sudut 50 dan apabila kita memasukkan chord line jadi kita masukkan huruf L maka kita akan diminta untuk memasukkan memasukkan panjang garis lurus terhadap garis artnya misalkan 600 maka panjang dari sini ke sini adalah 600 lanjut masih art kita memasukkan huruf E dan disini ada perintah specific end point of art ketika dipilih disuruh untuk memasukkan poin terakhir dari artnya misalkan saya masukkan ke sini nah maka disini ada beberapa pilihan angle direction dan radius kita masukkan angle A maka di sini kita diminta untuk memasukkan sudut dari artnya ini berapa misalkan saya masukkan 90 maka disini akan membentuk sudut 90 seperti itu nah lanjut ke direction direction itu adalah titik garis singgung terhadap garis artnya dia arah kursor kita itu akan bersinggungan dengan garis artnya itu untuk direction disini kita diminta untuk memasukkan sudut dari garis yang bersinggungan dari artnya misalkan saya masukkan 45 maka garis yang yang bersinggungan jadi akan memiliki sudut 45 oke lanjut masih dalam menu n selanjutnya masuk ke radius nah untuk radius ini kita harus mengetahui berapa jaraknya dari point pertama dan point terakhirnya misalkan saya punya garis yang panjangnya 500 oke seperti ini kemudian kita ingin membuat art dengan titik terakhir berada di ujung garisnya nah kita menggunakan perintah radius nah apabila kita mau masukkan angka yang melebihi dari setengah angka apabila kita memasukkan angka yang kurang dari setengah dari garis atau dari jarak poin pertama dan poin terakhir dari art maka angka tersebut tidak akan bisa kita masukkan jadi misalkan disini dari panjang dari setengah garisnya yaitu 250 apabila kita masukkan 200 maka dia tidak akan bisa lebih dari 250 maka dia akan membentuk radius 250 dan apabila kita masukkan lebih dari 250 misalkan 500 maka dia akan membentuk jari-jari 500 oke seperti itu yang terakhir masih art dan masih dalam menu n nah point terakhir nah apabila kita tidak ingin menggunakan angle direction dan radius maka kalian harus memasukkan berapa jarak poin n dari yang kalian pilih ini ke titik tengah-tengah dari artnya misalkan misalkan saya masukkan angka 100 nah misalkan saya punya garis seperti ini kemudian ini membuat art nah apabila kita masukkan 100 maka jarak dari sini ke titik tengah-tengah dari artnya yaitu 100 itu apabila kita tidak ingin menggunakan angle direction dan radius jadi seperti itu itu untuk art dan arah dari garis yang yang kita buat atau jarak endpoint ke titik tengah-tengah dari art itu akan mengikuti arah kursor kita seperti itu sudutnya pun juga akan mengikuti arah kursor kita oke jadi seperti itu untuk art jadi saya rasa cukup sekian untuk tutorial kali ini apabila kalian masih ada yang bingung atau kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah video ini oke nantikan tutorial selanjutnya saya masih di channel youtube si kembang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati